Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LUT TV Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan Cara menulis ijazah Kelas 6 Yang terbaru Ini teman-teman Yang harus dipersiapkan Yang pertama itu Ada Surat pernyataan Untuk penulisan ijazah Jadi sewaktu-waktu Bila suatu saat Ada kesalahan Itu sudah ada Kesepakatan dari orang tua Bahwa penulisan ijazah Sudah sesuai dengan akte Yang pertama harus dipersiapkan Kalau dari saya itu surat pernyataan Kemudian ada akte Anaknya kemudian Ada kakak Kemudian Ada File Print-prinan Ini Untuk yang akan dituliskan Di ijazahnya Ini contohnya Untuk lembar depan Ini Langsung saja Ke Ini kertas asli Ijazah ya Ini kertas asli ijazah Yang pertama Itu yang Bertanda tangan Di bawah ini Kita tuliskan Nama sekolahnya Sekolah dasar negeri 4 Selogiri Kejamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Boleh Selogirinya di bawah Atau kalau muat Di samping kanan Tulisan angka 4 Juga boleh Kemudian Dituliskan NPSN sekolahnya NPSN sekolah Masing-masing Misalkan NPSN Sekolah saya adalah 20-30-46-90 Kemudian Kabupaten Kota Kabupaten Kota Ini Gak usah dicoret ya Langsung dituliskan saja Kebumen Kemudian Provinsinya Kita isi Jawa Tengah Kemudian Ditulis nama anaknya Misalkan Izatun Maptukah Ini harus sesuai Dengan akte Dan Kesepakatan Yang akan dituliskan Oleh Orang tua Kemudian Tempat tanggal lahir Kebumen 19 Desember 2009 Kemudian Nama orang tua Atau wali Khalid Fathul Ajis Ini disamakan dengan Akde dan kakak Kemudian Nomor induk siswa Ini dari sekolah Kemudian Nomor induk siswa nasional Bisa lihat di dapodik Atau Dicek NISN Online Kemudian Yang bawah Ini adalah Tempat menulis Ijazahnya Ini kalau kebumen Adalah Kep titik kebumen Kemudian Tanggal ijazahnya 16 Juni 2022 Kemudian dituliskan Nama kepala sekolahnya Kemudian NIP kepala sekolah Di lembar kedua Di bagian Belakang Ini Ada nama Anak yang punya Ijazah lagi Kemudian Tempat tanggal lahirnya Kemudian NIS dan NISN nya Kemudian Dituliskan Nilai Ijazahnya Ini pakai koma Ini Pembulatan Dua angka Di belakang koma Kemudian Masukkan Muatan lokalnya Ini bahasa Jawa Kemudian Rata-ratanya Juga Pembulatan Dua angka Di belakang koma Kemudian Yang bagian bawah Adalah Tempat menulis Ijazahnya Tanggal ijazah Dan nama kepala sekolah Dan NIP Oke Semoga teman-teman Paham Bila teman-teman Ada kesulitan Silahkan tinggalkan Pesan di kolom komentar Dari saya Jukup Sekian Bila itu Fikwalidya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh